Assalamualaikum semuanya apa kabar hari ini insyaallah semuanya baik ya Nah kali ini kita akan belajar tentang Asma'ul Husna Tapi sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbin Zidni Ilman Warzukni Fahman Amin Nah selanjutnya mari kita siapkan bukunya terlebih dahulu di buku paket tentang Bab Asma'ul Husna Nah teman-teman semuanya kalian tau gak apa sih artinya Asma'ul Husna Asma'ul Husna disini terdiri dari dua kata Yang pertama kata Asma artinya nama Sedangkan kata Husna artinya baik Jadi Asma'ul Husna disini artinya nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang agung Jadi jumlah Asma'ul Husna disini ada semuanya 99 Penamaan Asma'ul Husna ditetapkan sendiri oleh Allah Dan mari kita jadikan pedoman sebagai umat muslim Asma'ul Husna ini kita baca setiap hari Dan kita perkuat keimanan dan keislaman kita melalui Asma'ul Husna Yang akan kita bahas hari ini adalah tiga Asma'ul Husna Yaitu Al-Wahab, As-Sami dan Al-Alim Al-Wahab artinya Allah Maha Pemberi Allah Maha Pemberi karena Allah Maha Kaya Allah memberikan semua rezekinya baik yang ada di langit maupun mahluk yang ada di bumi Dan Allah memberikan rezekinya tidak pilih kasih Dan Allah sediakan semuanya untuk mahluk yang ada di dunia ini Jadi tinggal kita memanfaatkannya Dan kita harus pandai-pandai bersyukur Karena Allah sudah memberikan semuanya nikmatnya kita terima Sampai hari ini kita merasakan sehat Kita merasakan bisa bernafas Kita merasakan semua nikmat Allah Jadi pandai-pandai kita bersyukur Jadi barang siapa yang pandai bersyukur Maka Allah akan menambah nikmatnya Kedua adalah Al-Alim Artinya Allah Maha Mengetahui Allah Maha Mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi Dan Allah Maha Mengetahui segala apa yang terlihat dan yang tidak terlihat Dan juga dengan sifat Al-Alim ini juga Allah Maha Pemberi ilmu pengetahuan Jadi jangan berhenti belajar Jangan bosan-bosan untuk belajar Karena ilmu itu adalah bekal kehidupan kita Baik di dunia maupun di akhirat Ketiga adalah As-Sami Artinya Allah Maha Mendengar Allah Maha Mendengar perkataan kita Baik secara lisan maupun yang ada di dalam hati Jadi kita senantiasa harus banyak-banyak berbicara yang baik-baik saja Jangan sampai berbicara yang tidak baik Ataupun kita sudah meniatkan segala sesuatu yang tidak baik di dalam hati Nah jadi apa yang kita ucapkan nanti akan dimintai pertanggung jawabannya Dan kemudian banyak-banyaklah kita berdoa Karena Allah Maha Mendengar apa yang kita mohonkan Apa yang kita minta Insya Allah Allah Mendengar permohonan kita Oke teman-teman semua Tadi sudah menjelaskan ketiga Asmaul Husna Yaitu Al-Wahhab, As-Sami, dan Al-Alim Kini saatnya Misa akan memberikan pertanyaan Dan kalian jawab di buku tulis ya Dan selamat mengerjakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih